Pemerintah proses pembersihan sampah yang berada di Kali Pisang Batu, Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, hingga Minggu Siang terus dilakukan. Namun beragam kendala yang membuat proses pembersihan kali menjadi lambat. Sampah di Kali Pisang Batu, Desa Pahlawan Setia, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, di bagian sisi utara masih terlihat menumpuk. Pemerintah Kabupaten Bekasi menyebut, proses pembersihan sampah hingga saat ini telah mencapai 80 persen. Namun, meski telah dilakukan pembersihan, sampah-sampah baru terus berdatangan. Hal ini terlihat dari sampah yang berasal dari hulu sungai yang terbawa arus. Menurut petugas kebersihan, sejumlah kendala dihadapi dalam proses pembersihan sampah. Di antaranya, kurangnya distribusi BBM untuk alat berat, sehingga membuat dua unit alat berat menjadi tidak beroperasi. Sudah hari keberapa ini, Bang? Hari ke-9. Hari ke-9. Nah, sudah berapa persen kira-kira? Kalau volume sampah mungkin sudah 80-90 persen. Ada kendala apa lagi sih, Bang? Ya, ini kalau memang hujan sampai datang lagi, terus sampah kiriman ini, nyatanya setelah dihajar hujan juga, sampah datang lagi, datang lagi. Padahal tempoh hari ini sudah bersih ini semuanya. Bertambah terus ya, Bang? Iya. Hingga kini sedikitnya 1.700 ton sampah telah diangkut dari Kali Pisang Batu ke tempat pembuangan akhir atau TPA, Burangkeng. Selain adanya peran pemerintah untuk menangani permasalahan sampah di Kali Pisang Batu, Tarma Jai Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, peran serta dari masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap kelesarian dan kebersihan dari Kali diperlukan untuk menjaga Kali Pisang Batu ini tetap berjaga. Rino Pajuk Jawa, Berita 1 TV, Bekasi, Jawa Barat.